Anda butuh inspirasi untuk menghasilkan cuan di masa pandemi? Nah, di Bandung Barat ada seorang ibu rumah tangga yang membuat limbah kertas menjadi media tanam yang menarik. Sementara di asahan Sumatera Utara, seorang juru masak memiliki keterampilan mengukir wajah pada buah-buahan. Berikut informasinya. Kalau Anda punya kertas bekas pakai, eits, jangan dibuang dulu ya. Karena limbah kertas bisa dimanfaatkan loh, menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menarik. Ya, ini dia Azifa Annamila, seorang ibu rumah tangga di Bandung Barat yang mengubah limbah kertas menjadi media tanam bunga dan sayuran. Ia menyebutnya sebagai kertas benih. Nah, untuk membuatnya limbah kertas dipotong kecil-kecil, kemudian direndam dalam air selama satu hari. Setelah lunak, kertas dihancurkan jika menjadi bubuk kertas dan beri bubuk khusus untuk memisahkan tinta dengan kertasnya. Langkah selanjutnya, campur bubur kertas dengan air bersih dan jangan lupa masukkan benih tanamannya ya. Kalau sudah tercampur semua, Anda bisa mencetaknya sesuai keinginan dan jemur sampai kering. Taraaa, kertas benih sudah siap. Benih kertas ini dijual dengan harga 2.000 rupiah per lembarnya. Azifa bisa meraup untung hingga 2 juta rupiah per bulannya. Kita scrolling-scrolling, cari-cari, googling, ketemu ide. Eh, kita bikin ini aja yuk jadi media tanam. Awalnya gitu, media tanam. Karena awalnya saya nggak begitu suka nanam ya. Terus begitu kita coba pakai, dimasukin benih dari kertasnya itu, kita ramu. Eh, kok begitu tumbuh, nyenengin banget ya gitu. Lain lagi dengan juru masak satu ini. Dia sangat lihai mengukir buah dengan berbagai bentuk lho. Kali ini dia mengukirnya di buah semangka. Untuk membuat satu ukiran karakter pada buah, ia membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit saja. Kalau Anda tertarik, harga yang dipatok untuk karakter wajah dibanderol 300.000 rupiah. Sedangkan bentuk lainnya dihargai 230.000 rupiah. Tuh, saya belajar kemarin food carving ini dari komunitas GFC Indonesia Food Carving dari Pontianak. Menarik ya, sebagainya informasi tadi bisa menjadi inspirasi Anda untuk tetap produktif, kreatif, dan menghasilkan cuan selama masa pandemi. Selamat mencoba, tim liputan CNN Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.